Intro Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran bahasa Jawa kelas 12 semester 2, hari ini kita akan membahas teks anekdot. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Nah, di kelas rola siki materi ini bab anjar yaitu teks anekdot ya, taruh gue fariski pangestika. Nah, sa'wisekui tujuan pembelajarannya yaitu nomor sici, siswa dapat menjelaskan karakteristik teks anekdot. Terus yang nomor lorong, siswa dapat menganalisis struktur teks anekdot. Nah, sa'wisekui senyum pertama senyum kuduku ngerteni yaitu pangerteni teks anekdot itu senyum piheseh dan awak mengikun 2 gambaran. Nah, ini Yang pertama Anekdot ya itu cerita singkat Kang dudut ati Amergo lucu Lan neng semake Jadi ini poin pentingnya anekdot Ya itu lucu Terus neng semake Berarti sampai Terus yang keluruh Biasanya ngenani Uang penting Lan ade dasar Kedatian nyoto Jadi ini biasanya ngenani Koyoto pejabat-pejabat Terus biasanya artis Pokoknya wang-wang sing disorot Wang-wang penting terkenal Nah, itu biasanya sing dikenani Karu teks anekdot Terus Anekdot dueni tujuan menai kritik Jadi ngeki nih Walaupun anekdot iku Tujuan menai kritik Tapi dia iku dibalut karu Hal-hal sing lucu Tembung-tembung sing digawe Ukoro-ukoro sing digawe Iku lucu Jadi misalkan wang sing Dikritik iku Ya gak ngerosok dikritik Tapi tetep Ya iku hal sing lucu Jadi gak sampe Keluruh hati Nah, terus yang keluru Enek jenisnya teks anekdot Nah, sing pertama iku Ya iku ade dasar Sifat prastowone anekdot Terus enek anekdot Non-fiksi Karu anekdot fiksi Nah, misalkan non-fiksi Iku berarti berasal dari Kedatian sing nyata Enek enek sekitarmu Nah, sing misalkan Loro anekdot fiksi Berarti ku kayalan Gampang ya sing Terus, sakwi sekui Ade dasar tujuane anekdot Nah, sing pertama enek anekdot kritik Terus, anekdot nasihat Karu anekdot hiburan Nah, rek misalkan anekdot kritik Berarti tujuane iku Gaya ngeritik wong Misalkan rek misalkan gaya pemerintah Berarti ku Kebijakan-kebijakan pemerintah Misalkan gak sesuai Nah, iku isok gaya anekdot kritik Nah, terus sing keloro Iku jenengi anekdot nasihat Jadi, misalkan awak mende koncomu Koncomu kok misalkan durhakan di ibu e Awak misalkan gak tega Yang ngomongi langsung Nah, iku gawek no anekdot nasihat Gayawek koncomu sing Ben ora durhaka karu ibu e Nah, rek sing ketelu Iku ono anekdot hiburan Jadi, tujuane iku ya Cuma gawek lucu-lucuan naik Gayak menghibur wong Terus, sakwisekui sing ketelu Enek strukture teks anekdot Nah, iku enek limo Sing pertama, iku abstrak Berarti paragraf pambuko Sak durhungi melebundek Isini, iku berarti kudu enek abstrak Sing pertama Terus, sing keloro Iku ono orientasi Jadi, ini tak kaya keterangan Perangan mula bukone kedadian Jadi, awale kedadian iku mau piye Jadi, oga ujuk-ujuk Ono Terus, sing ketelu Krisis Jadi, perangan dumadine perkoro Jadi, ini mulai enek konflik-konflik Nah, iku enek babakan krisis Terus, sing kebapak Iku reaksi Perangan jelentri haki rerampungan Jadi, kemau kan wis enek Perkoro-perkoro Semua kaya iku mau Terus, lanjut dek rerampungan Jadi, endingnya iku mau piye Ono Nah, terus, sing kelima Iku enek koda Koda, ya iku ntuduhake Dudutan utawa kesimpulan Nah, iku mau materi dino iki ya Terus, saiki tugase Goleo teks anekdot Kang tujuane kritik Lan Teks anekdot Kang tujuane hiburan Jadi, ini awakmu enek wrong Teks ya Jadi, sing pertama tujuane kritik Karo Sing tujuane hiburan Nah, iki Bu, bebas ya Akeh, iki contone Dan reiso Apamu jok sampe Podokoyok koncomu Uwakeh, wistebro Singo Nek, google iku Wakeh, jok sampe Podokoyok koncomu Tuh Cukup sakmu noai materi dino iki Tugase digarap Matur suun Baiklah pelajar skapsa Menjadi idola sekediri raya Tuh Tuh Kdan Tuh Tuh Sub indo by broth3rmax